Terima kasih Anda masih bersama, suguhan sepinjuk berita. Pemirsa dalam kunjungannya di Ponorogo, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan keluhan para petani mengenai harga pupuk yang saat ini masih mahal. Ahaye bersama tim mengaku sedang berusaha dalam penstabilan pupuk bersubsidi. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melakukan kunjungan politik di beberapa daerah di Jawa Timur. Salah satunya adalah Desa Karangpatian, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Selain memantau hasil karya dari penyandang disabilitas, anak dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini juga menyaring aspirasi dari para warga, salah satunya adalah petani. Petani mengeluhkan harga pupuk bersubsidi masih langka dan mahal. Menanggapi hal tersebut, kelangkaan pupuk sudah dirasakan petani di seluruh Indonesia. Untuk ini, pihaknya bersama tim saat ini sedang berusaha menstabilkan stok dan harga pupuk di pasaran. Terlebih selama dua tahun terakhir, rakyat sudah sangat menderita dengan adanya pandemi COVID-19. Pupuk ya, Pupuk ya, Pupuk. Tadi disampaikan juga dalam kalangan komunitas petani, harga pupuk juga mahal. Ini tentunya sangat memberatkan. Terlalu produksi yang kita harapkan juga semakin meningkat, tetapi kalau bahan bakunya termasuk pupuk tadi mahal, maka penghasilan petani juga tidak baik. Saat ditanyai mengenai Pilpres 2024 nanti, AHI mengaku Partai Demokrat masih terbuka bagi siapapun yang akan berkoalisi. Partai berlambang Mersi tersebut secara struktur sudah siap. Ega, Patria, JTV, Wanroko